Cura hujan tinggi selama sepekan terakhir mengakibatkan terjadinya bencana alam banjir dan tanah longsor di mana-mana. Salah satunya terjadi banjir di Sungai Pinarangkat atau Sungai Waimusur di Kecamatan Ranamese, Kabupaten Manggarai Timur. Banjir itu pun menerjang krosway yang dibangun TNI bersama pemerintah daerah Manggarai Timur melalui program TNI Manunggal membangun desa ke-116 tahun 2023 lalu. Dengan kondisi ini mengancam akses lalu lintas di ruas jalan Sokwaikar yang menghubungkan tiga wilayah desa yakni Desa Lidi, Satarlenda dan Desa Biangencung. Kepala Desa Biangencung, Evaristus Indrano ketika dihubungi Tribun Flores, Minggu 9 Juni 2024, mengatakan, untuk sementara akses transportasi masih berlangsung aman. Namun di satu titik di bagian ujung timur krosway itu jebol akibat dihantam banjir. Sementara itu sejumlah warga berharap agar krosway itu tidak lagi rusak dihantam banjir. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!